Hai setelah debut di pasar India pada bulan Juni lalu disusul secara global pada bulan Juli 2024 ponsel realme c61 kini resmi menuncur di pasar Indonesia realme c61 yang rilis di Indonesia berbeda dengan versi India perbedaannya terletak pada aspek desain punggung dan kamera ponsel desain dan spesifikasi realme c61 yang rilis di Indonesia persis dengan versi global ponsel ini memiliki kamera belakang dan lampu flash LED yang disusun membentuk segitiga seperti iPhone 15 Pro sementara punggung realme c61 versi India hanya menampilkan dua kamera disusun separis vertikal di sudut kiri punggung ponsel dengan LED flash kecil di sampingnya menurut pihak realme Indonesia realme c61 menawarkan ketahanan yang tinggi baik dari kejatuhan maupun dari depo dan perjikan air untuk ketahanannya bodi realme c61 diklaim mampu bertahan saat jatuh dari ketinggian sekitar satu meter ke permukaan granit dengan skenario tersebut pengujian realme c61 menunjukkan bahwa ponsel ini mampu bertahan tanpa menunjukkan gejala kerusakan baik secara fisik maupun fungsinya sementara untuk ketahanan dari depo dan perjikan air ponsel ini dibekali dengan sertifikasi IP54 dukungan ini diklaim memungkinkan pengguna mengoperasikan layar ponsel walaupun tangan atau layar dalam keadaan pasah terkena perjikan air pengguna smartphone di kelas entry level mengharapkan produk yang dapat diandalkan untuk aktivitas sehari-hari termasuk saat menghadapi berbagai kondisi penggunaan untuk itulah kami hadirkan realme c61 dengan durabilitas yang tinggi kata kriswa agneska public relation lead realme indonesia dalam keterangan resminya realme c61 ditenaki dengan chipset octa-core pihak realme indonesia belum merinci chipset yang dimaksud namun mengacul pada laman realme global realme c61 ini menggunakan unit SOC T612 yang memiliki clock speed 1.8 GHz dan GPU Mali G57 chip ini juga dipakai perusahaan untuk pendahulunya yakni realme c51 yang rilis di Indonesia pada akhir Agustus 2023 lalu di realme c61 chip itu dibadukan dengan RAM 8GB lebih besar dari pendahulunya dengan RAM 4GB penyimpanan internalnya sebesar 128GB ponsel ini juga memungkinkan pengguna memakai kartu microSD sampai 2TB bila ingin memperluas kapasitas memorinya realme c61 sendiri dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh pengisian ulangnya pun dapat dilakukan lewat port USB-C dengan kemampuan fast charging 15W bicara soal aspek kameranya realme c61 dilengkapi dengan kamera utama 50MP pixel disertai dukungan kecerdasan kekuatan atau AI resolusinya lebih tinggi dari realme c61 india tersedia pula kamera kedua tapi resolusinya belum diungkap realme ponsel ini juga dibekali dengan kamera depan dengan resolusi 5 mega pixel realme c61 mengusung layar berukuran 6,74 inci resolusinya HD plus dengan tingkat kecerahan 560 nits layarnya juga masih mengusung desain lawas dengan poni bukan pansul ponsel ini mendukung jaringan 4G, wifi, bluetooth 5.0, speaker tunggal, dual sim dan port audio 3.5mm sistem operasi yang dijalankan adalah android 14 dengan antarmuka yang dilapisi realme UI ponsel ini juga mendukung fitur air gesture yang memungkinkan pengguna mengoperasikan ponsel tanpa menyentuh layar langsung selain ada fitur dynamic button, yakni tombol multifungsi yang fungsinya dapat dikustomisasi pengguna misalnya untuk menyalakan kamera, lampu flash, mengaktifkan mode pesawat, mode sinyap dan lain sebagainya ponsel ini memiliki dimensi panjang 167,26 x lebar 76,67mm dengan ketebalan 7,84mm dan bobot 188 gram realme c61 tersedia di indonesia dengan opsi warna, sparkle gold dan dark green nah berikut ini adalah rincian harga dari realme c61 Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi sebentar HP terbaru dari Gadgetme Terima kasih telah menonton video ini